selamat menikmati video pembelajaran diharapkan dapat menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan benar dan menyebutkan peran-peran dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam dengan tepat oke sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini marilah kita awali bersama dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim siap-siap disiapkan pulpennya bukunya untuk mencatat bagian-bagian yang penting adakah yang sudah mengetahui manakah Sunan Maulana Malik Ibrahim apakah pada foto yang A B C D atau E ayo yang mana ya benar Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah pada gambar yang B ya disebut juga Sunan Gersik atau Macek Bantal ada yang sudah pernah tahu sebelumnya oke kita akan belajar tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim Ibrahim saat ini beliau berasal dari mana beliau tinggal di mana wafatnya kapan sampai bagaimana strategi-strategi beliau untuk menyebarkan Islam di Indonesia Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kasahan atau Persia silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad salam melalui Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Talib dari jalur Hussein bin Ali awal kedatangan ke Pulau Jawa tepatnya di desa Sembalo Gersik Jawa Timur itu pada tahun 1371 Masehi dengan saudaranya Maulana Mahpur Syait Yusuf Mahrobi dan 40 orang pengiringnya untuk bersama-sama pertama kali datang ke Pulau Jawa untuk apakah ya kira-kira Sunan Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Pulau Jawa beliau Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Februul awal tahun 822 Hijri atau 8 April 1419 makamnya berada di desa Gapura Kota Gersik Jawa Timur kedatangan Sunan Maulana Malik Ibrahim ke Tanah Jawa itu memiliki peran perannya dalam perkembangan Islam di Indonesia ada tiga peran yang pertama mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan yang kedua mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit dan yang terakhir adalah mendirikan masjid dan pesantren kita akan membahas yang pertama dulu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan maksudnya apa sih gimana caranya sudah tercantum juga ya buku sudah tuliskan disini bahwasannya Sunan Maulana Malik Ibrahim mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan yang mana desa desa rumo atau dekat pelabuhan ini adalah desa yang dipilih untuk menjadikan pusat kegiatan ekonomi nah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini banyak berinteraksi dengan para pedagang yang ada di Jawa dan daerah lainnya beliau menjual kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau kepada masyarakat itu salah satu salah satu strategi atau strategi Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan nah pergaulannya yang didasari ahlak mulia penuh dengan keramahan kesantunan dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam jadi beliau itu mencerminkan ahlak yang baik atau kuduah hasanah agar orang-orang pada tertarik untuk memeluk agama Islam yang kedua yang kedua mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit setelah merasa dakwahnya sudah cukup di desa Sembalo tadi itu beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo kemudian beliau mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit tapi apa yang terjadi apakah Raja Majapahit atau Raja Brawijaya itu langsung menerima begitu saja beliau mendatangi Raja Majapahit dan Brawijaya dan menyampaikan kebenaran Islam tapi Sang Raja belum menerima ajakannya masih diacuhkan seperti itu namun karena Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai hubungan baik dengan Raja beliau dianggap menjadi pejabat pemerintah dan diperbolehkan menyebarkan Islam di Gresik nah hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dan Sunan Maulana Ibrahim terus-terusan mencontohkan atau menunjukkan sikap santun arif bijaksana mengantarkan mengantarkannya diangkat menjadi penasehat Raja serta menjadi guru para pangeran yang dibuktikan dengan tulisan berbahasa Arab yang terukir pada batu nisanya jadi kembali lagi cara Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mendakwahkan Islam kepada kerajaan Majapahit keluarga kerajaan Majapahit itu dengan sikap yang santun atau ahlak yang terpuji semakin banyaknya pengikut Islam semakin hari semakin bertambah semakin bertambah mendorong Sunan Maulana Malik Ibrahim ini untuk membangun masjid yang sekarang disebut dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim terletak di desa Leren kecematan Manjar wilayah pesisir utara Gresik Nah Maulana Malik Ibrahim Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama tapi pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik jadi tidak hanya menyebarkan Islam tapi beliau juga mengajarkan pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang kiranya itu dibutuhkan oleh masyarakat Gresik melihat dari strategi atau peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa khususnya beliau mencerminkan atau menunjukkan sikap-sikap yang masya Allah yang sikap-sikap yang santun akhlak terpuji nah sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sebenarnya apa saja sih yang pertama melakukan dakwah secara bertahap atau tar tadariji yang kedua gigih dan tangguh dalam berdakwah yang ketiga santun dan dermawan dalam berdakwah dan yang terakhir adalah toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sikap-sikap positif inilah yang ditunjukkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran Islam sehingga membuat banyak orang itu tertarik untuk masuk Islam karena sikap-sikap positif yang ditunjukkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dari situ kita bisa mengambil hikmahnya bahwa selalu sebagai umat muslim harus selalu berbuat baik kepada siapapun dan juga harus menunjukkan akhlak yang baik atau sikap positif kepada semua orang Nah sudah selesai pembahasan kita tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peran beliau dalam mendakwakan Islam di Indonesia atau di Pulau Jawa khususnya dan sikap-sikap positif yang ditunjukkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim sehingga banyak orang yang tertarik pada Islam salah satunya adalah sikap santun sikap toleransi selalu berakhlak mulia dan berbuat baik kepada setiap orang itu yang harus kita contoh ya oke kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Amin silahkan sudah sudah dicatat apa-apa yang penting di buku tulis kalian untuk soal evaluasi nanti bu guru share link google form nya ya ditunggu silahkan nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sejunjung-junjungnya selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ayo tetap diingat ya peran dan sikap positif Sunan Molona Malik Ibrahim karena esok kita akan membahas kepada pembelajaran selanjutnya buku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati